Pada saat ini, ada sebuah mobil yang melaju sangat cepat. Sengaja memercikkan air kotor ke pakaian gadis siswa. Kemudian, seolah menyadari dia salah. Dia perlahan memutar mobilnya. Maafin aku ya. Mereka bahkan minta untuk antarnya ke sekolah. Awalnya si gadis tidak setuju. Tapi melihat baju udah kotor, dia langsung masuk ke mobil. Bahkan suruh antar pulang untuk mengganti pakaiannya. Ceritanya seharusnya berakhir seperti ini. Tidak lama kemudian, gadis itu ditemukan di pinggiran kota. Saat ditemukan, dia sangat panik. Kakinya berdarah. Ada luka dan memar di wajahnya. Tapi untungnya dia masih bernafas. Dan segera dibawa ke rumah sakit. Polisi juga segera tiba di TKP. Ini adalah kasus ketiga bulan ini. Sepertinya ini adalah kasus pembunuh berantai. Namanya Duong Lo Yao. Ibunya telah meninggal. Ayahnya memimpin pasukan di Tibet. Sekarang dia dan neneknya tinggal bersama. Setelah Chowboy dengarnya, dia tahu sendiri meski apapun, harus menangkap pembunuh mesum itu. Takut nenek tak bisa menahan. Polisi membuat kesepakatan dengan guru di sekolah terlebih dahulu. Setelah sampai rumah Yao Yao. Mereka katakan bahwa Yao Yao telah ke Shanghai untuk ikuti kontes. Butuh waktu tertentu untuk pelatihan mandiri sehingga tidak bisa pulang. Chowdoi juga memperingatkan untuk tidak membiarkan nenek itu mengetahui hal ini. Untuk hindari nenek itu tak bisa menahan hal ini. Heijia telah ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter membantu. Dapatkan air mani di tubuh Yao Yao. Dapat juga sampel kulit kepala si pembunuh di pakaiannya. Dia segera kembali ke kantor polisi kota untuk melakukan tes. Setelah Pam Chow melakukan tes, mengetahui bahwa sampel kulit kepala ini milik orang yang hidup. Departemen kepolisian telah membentuk tim kasus khusus untuk menyelidikinya. Kasus ini membuat penduduk di kota panik. Pasti harus memusatkan kekuatan. Untuk menyelesaikan kasus dalam waktu tercepat. Hal tes dari Pam Chow mengatakan bahwa Apa yang tersisa di tubuhnya bukanlah air mani tetapi air liur. Metode melakukan kejahatan adalah sama dalam ketiga kasus. Chow Doi segera mengusulkan untuk menyelidiki kasus ini. Mereka menganalisis bahwa Si pembunuh kemungkinan besar memiliki penghalang psikologis. Hanya bisa melalui metode lain untuk memuaskan diri sendiri. Ini juga alasan kenapa tidak ada air mani di tubuh korban, tapi air liur. Polisi mengumpulkan tenaga. Untuk segera menangkap penjahat ini. Kekita masih belum ada petunjuk tentang si pembunuh. Nenek Yao Yao. Ketakutan setengah mati setelah melihat berita itu. Saat ini, wartawan masih ingin datang dan memata-matai berita. Setelah Truong Lu melihatnya, dia mengutuk seperti tamparan. Dan menendangnya keluar. Ketika Chow Doi melihat ini, dia menegur Truong Lu. Untuk dapat menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Chow Doi juga ingin membiarkan putrinya Kui Kui menjadi umpan. Setelah mendengar itu, kapten menyangkal bahwa melakukan itu terlalu berbahaya. Chow Doi menjamin keselamatan putrinya Kui Kui. Setelah berunding lama, kapten akhirnya setuju. Dan dengan cepat mulai mengeksekusi kasus itu. Saat ini, bahkan Tuhan juga bantunya. Sekarang hujan. Mereka mengatur agar Kui Kui berjalan di pinggir jalan. Kemudian menyamar sebagai orang biasa untuk melindungi Kui Kui. Kemudian, sebuah mobil hitam ikuti Kui Kui. Pemiliknya tak keluar mobil. Polisi segera mengepung mobil itu. Pada saat mereka mengira telah menangkap si pembunuh. Mereka menemukan tubuh seorang gadis kecil di pinggir jalan. Anak ini adalah saksi penting. Mobil tersebut diduga memiliki plat nomor 36.978. Namun huruf depan plat nomor itu tak terlihat jelas. Namun informasi tersebut juga sangat berguna. Setelah diselidiki, seluruh kota memiliki 58 mobil dengan plat nomor 36.978. Polisi memanggil semua pemilik mobil tersebut untuk memeriksa DNA. Setelah sibuk seharian. Tidak ada yang memiliki DNA yang cocok dengan si pembunuh. Pada saat semua orang kecewa. Komputer Heijia berdering. Meskipun tidak ada kecocokan untuk si pembunuh. Tapi ada dua DNA yang serupa. Polisi memanggil keduanya ke kantor untuk diinterogasi. Dia ingat kembali. Saat itu dipukul oleh seseorang di belakang. Sampel tes DNA dijatuhkan di lantai. Itu pasti sudah ditukar saat itu. Polisi dengan cepat menemukan tersangka bernama Lem Tiedung. Hao Tong mengambil air liur Lem Tiedung. Dan membawanya ke Pam Chau untuk tes. Segera setelah itu, Lem Tiedung ditangkap. Tapi wajah Lem Tiedung tetap tidak berubah. Orang-orang di lorong bergiliran memarahinya. Setelah Lem Tiedung turun dari lift, tiba-tiba menabrak dinding. Tetapi dihentikan oleh polisi. Di ruang tahanan. Lem Tiedung tidak berpikir dia salah. Juga tak membunuh gadis kecil apapun. Sebaliknya, dia membantu mereka. Bantu mereka tetap di usia terindah. Dia melalukan hal itu. Karena pada waktu di universitas. Telah mencintai teman sekelas. Tapi gadis itu membencinya. Mengejeknya karena tidak layak untuk seorang pria. Lem Tiedung marah, jadi dia mencekik gadis itu sampai mati. Sejak itu, Lem Tiedung tidak lagi percaya pada gadis dewasa. Dia pikir gadis berusia 13-14 tahun adalah yang paling murni. Tidak membenci samanya. Untuk memuaskan keinginan pribadinya. Ia menempuh jalan dosa. Akhirnya Yao Yao menjadi sebuah tubuh separuh lumpuh. Melihat wajah keriput ayah Yao Yao. Tidak bisa menyembunyikan rasa sakitnya di dalam hatinya. Bagi yang sudah memiliki anak. Tetap disarankan untuk mengajari mereka keterampilan pertahanan. Jangan mudah percaya pada orang lain. Jangan beri kesempatan apapun pada penjahat. Terima kasih telah menonton!